Bajingan, kukira kamu begitu sombong. Kamu sebenarnya berani bersikap kasar kepada tuan kami. Kamu berasal dari klan mana? Apakah kamu tidak takut Akademi akan memusnahkan seluruh klanmu? Pakar tahap puncak Sein tercengang ketika dia mendengar bahwa Feng Hao benar-benar berani berbicara dengan Wu Liang dengan cara seperti itu. Saat ini, kekuatan Akademi mencakup seluruh benua bela diri sejati. Terlebih lagi, Wu Liang adalah seorang tetua di Akademi. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya jika dia menyinggung perasaannya. Kurang ajar? Terlalu kurang ajar. Tuanku, izinkan kami membantu Anda menangkap bocah kurang ajar ini. Zou Kuang maju selangkah. Dia secara alami tahu bahwa Wu Liang adalah tokoh penting. Oleh karena itu, dia mengajukan diri agar mendapat kesempatan tampil di depan Wu Liang. Wu Liang belum pulih dari keterkejutan atas kemunculan Feng Hao yang tiba-tiba. Kita harus tahu bahwa orang-orang di Akademi telah mencari Feng Hao selama delapan tahun. Kemunculannya yang tiba-tiba pasti sangat mengejutkannya. Sebelum Wu Liang bisa menganggupkan kepalanya, Zou Kuang melambaikan tangannya dan berteriak kepada bawahannya di belakangnya. Teman-teman, serang bersama dan tangkap bocah ini. Ketika beberapa orang di belakangnya mendengar ini, mereka seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam. Semuanya memelototi Feng Hao. Di bawah pimpinan Zou Kuang, mereka langsung menyerang Feng Hao. Zou Kuang langsung menggunakan auranya untuk menggunakannya untuk menekan Feng Hao. Namun, tindakan Zou Kuang tidak diragukan lagi telah menghancurkan sebuah lempengan besi. Wu Liang juga bereaksi. Senyuman tipis terlihat di sudut mulutnya. Matanya tanpa sadar dipenuhi kesedihan saat dia melihat Zou Kuang. Bahkan dia tidak berani menyerang Feng Hao. Namun, seorang ahli tahap Zain sebenarnya berani mengatakan bahwa dia bisa berurusan dengan Feng Hao. Bukankah dia lelah hidup? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, dia berkata, Bukan salahmu kalau kamu bodoh. Namun, salahmu kalau kamu keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa mengambil tindakan sendiri dan menghancurkannya. Kakimu. Saat suaranya memudar, Feng Hao perlahan mengulurkan tangannya dan mengepalkannya erat ke arah Zou Kuang dan yang lainnya. Segera, tubuh Zou Kuang dan yang lainnya membeku di udara secara dramatis, tidak mampu bergerak. Bahkan senyuman sinis di wajah Zou Kuang tetap membeku. Namun, matanya tiba-tiba melebar saat rasa takut muncul di hatinya. Tubuhnya sebenarnya tidak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Namun, pada saat berikutnya, Feng Hao tiba-tiba mengambil langkah maju. Aura yang sangat tirani muncul dari tubuhnya. Ruang sedikit bergetar kemanapun ia melewatinya. Ekspresi Wu Liang sedikit berubah di bawah aura ini. Dalam delapan tahun mereka tidak bertemu, mata Feng Hao Feng Feng Hao, sepertinya dia telah meningkat pesat. Adapun ahli tingkat sein tertinggi, dia langsung berlutut di tanah dengan satu kaki. Keringat dingin membasahi wajahnya. Dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Feng Hao sengaja melakukan ini untuk menargetkan auranya. Saat ini, dia akhirnya tahu betapa bodohnya dia. Bagaimana ini bisa menjadi anak nakal tanpa nama. Aura ini, aura ini, aura ini, bahkan penatua Wu Liang yang berada di sampingnya tidak dapat dibandingkan. Mereka tidak berada pada level yang sama. Mungkinkah dia kaisar agung setengah langkah? Saat pemikiran ini muncul di dalam hatinya, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Bukan hanya dia, bahkan hati Zhou Kuang pun dipenuhi dengan keterkejutan. Lawannya hanya mengangkat tangannya dan sudah membatasi pergerakannya. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan ahli tingkat sein, dia tidak akan bisa membebaskan diri. Kali ini, Zhou Kuang akhirnya tahu bahwa dia telah menyinggung sosok yang luar biasa. Keringat dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Pandangannya tertuju pada ahli dari Akademi, berharap dia bisa memberikan bantuan. Namun, ketika dia melihat ahli tingkat sein tertinggi langsung berlutut di tanah, ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Kaisar Agung setengah langkah, empat kata ini muncul di hatinya, melahirkan perasaan putus asa. Tidak disangka dia telah menyinggung Kaisar Agung setengah langkah. Hati Zhou Kuang seperti abu mati. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, bahkan Akademi pun tidak. Bagaimana Akademi bisa jatuh dengan Kaisar Agung setengah langkah demi dia? Ia mengaku tak tega melakukan hal tersebut. Saat ini, penjaga toko dan pelayan sudah bersembunyi di belakang Feng Hao. Melihat pemandangan ini, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tuan ini memang sama ganasnya dengan delapan tahun lalu. Menurutmu kaki mana yang harus aku patahkan? Feng Hao memandang Zhou Kuang dan berkata sambil tersenyum. Namun, di mata Zhou Kuang dan yang lainnya, senyuman Feng Hao tidak diragukan lagi membuat mereka semakin ketakutan. Mereka ingin memohon belas kasihan, tetapi Feng Hao telah membatasi pergerakan mereka. Sekarang, mereka bahkan tidak bisa memohon belas kasihan, mereka hanya bisa memandang Feng Hao tanpa daya. Baiklah, kita tidak bertemu satu sama lain selama delapan tahun. Beri saja pelajaran pada orang-orang tidak berguna ini. Saat ini, suara Wu Liang terdengar. Dia tertawa ringan sambil bertepuk tangan dan berkata kepada Feng Hao, Kamu juga. Kamu menghilang selama setengah tahun, sama sekali mengabaikan kekhawatiran semua orang di akademi. Hei hei, ada kecelakaan kecil yang membuatku tertunda beberapa tahun. Aku tidak ingin itu terjadi. Melihat Wu Liang yang berbicara, Feng Hao menjawab sambil tertawa. Segera setelah itu, dia menarik auranya, menatap Zhou Kuang dan yang lainnya, dan mendengus dingin, tidak mempedulikannya lagi. Pada saat ini, Zhou Kuang dan yang lainnya sudah mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak. Seketika, mereka lumpuh di tanah. Mata mereka terbuka lebar saat mereka melihat Feng Hao dengan ketakutan. Penguasa akademi ini sepertinya sangat akrab dengannya. Apa yang sedang terjadi? Wu Liang melirik ahli tingkat sein yang sedang berlutut di tanah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu lakukan? Bawahan ini tidak tahu kesalahan apa yang saya lakukan. Penatua, tolong beri saya beberapa petunjuk. Pakar tingkat sein puncak ini berkemauan keras. Namun, ada sedikit keraguan dalam nada bicaranya. Mungkinkah orang misterius yang tiba-tiba muncul ini juga ahli di akademi? Namun, dia telah bertemu dengan sebagian besar pakar akademi sebelumnya. Namun, Feng Hao adalah orang yang sangat asing, dan dia tidak memiliki kesan apapun terhadapnya. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat ragu. Dia adalah Feng Hao. Wu Liang dengan dingin berkata, dia adalah eksistensi yang menurut semua orang di akademi dapat berdiri bahu-membahu dengan guru Haori. Kamu sebenarnya tidak mengenalnya. Kembalilah dan mengasingkan diri selama tiga tahun. Ya, setelah mendengar bahwa itu sebenarnya Feng Hao, ahli tingkat Zain ini segera kehilangan kesabaran. Orang lain mungkin tidak mengetahui siapa Feng Hao, namun berbagai pencapaian Feng Hao telah tersebar di kalangan ahli tingkat Zain di akademi. Dia adalah eksistensi yang bisa berdiri bahu-membahu dengan ahli terkuat di akademi saat ini. Dia sebenarnya gagal mengenali Feng Hao. Dia pantas mengasingkan diri. 2212. Ketika Feng Hao dan Wu Liang bertemu, mereka secara alami minum dan mengobrol dengan Riang. Di malam hari, mereka berdua mulai mengobrol. Feng Hao juga tahu apa yang terjadi selama delapan tahun dia pergi. Huang Fu Wushuang pernah datang mencarimu, tapi kamu tidak ada dan dia pergi. Divisi Brightsun tidak bisa memaksanya tetap tinggal meskipun mereka menginginkannya. Wu Liang mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya. Dia datang mencariku. Feng Hao sedikit mengernyitkan alisnya. Pasti terjadi sesuatu sehingga Huang Fu Wushuang mengambil inisiatif mencari Anda. Ini untuk anakmu. Dia berharap kamu bisa merebutnya kembali dari penguasa Iblis Agung Langit Biru. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Wu Liang merenung sejenak dan berkata, selanjutnya, Huang Fu Wushuang juga telah menerobos ke alam berdaulat setengah langkah. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia tidak terkejut bahwa Huang Fu Wushuang bisa menerobos ke alam berdaulat setengah langkah. Dia telah menerobos selama bertahun-tahun dan Huang Fu Wushuang memiliki fisik surga wikun divine. Akan aneh jika Huang Fu Wushuang tidak berhasil menerobos. Penguasa Iblis Agung Langit Biru. Ketika aku datang ke ladang S setengah tahun yang lalu, aku mengetahui bahwa dia sedang berburu ahli peringkat Sein dan bahkan pernah bertarung dengannya sekali. Feng Hao menghela nafas panjang. Selama Azuray Sky Ark Devil Soverein belum mati, dia tidak akan bisa tenang, terutama ketika Azuray Sky Ark Devil Soverein telah menculik anaknya. Mengenai Azuray Sky Ark Devil Soverein, para ahli di Akademi terus mencarinya selama delapan tahun terakhir. Namun, mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Kami benar-benar telah berusaha semaksimal mungkin, Wuliang menghela nafas tak berdaya. Azuray Sky Ark Devil Soverein terlalu licik. Bahkan jika Akademi mencari di seluruh benua bela diri sejati, mereka masih tidak dapat menemukan jejaknya. Aku sudah melukainya dengan parah hingga hanya jiwanya yang tersisa. Kalian pasti tidak akan bisa menemukannya, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan memberitahu Wuliang tentang pertempuran itu. Setelah mendengarkan, Wuliang merenung sejenak dan tanpa daya berkata, jika itu masalahnya, kita tidak akan dapat menemukannya kecuali dia menunjukkan dirinya. Meskipun banyak sage yang telah bergabung dengan Akademi, masih ada beberapa yang menolak untuk bergabung. Saya aku takut mereka akan menjadi sasaran Dewa Setan Langit Hijau cepat atau lambat. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli tingkat Sein. Karena dia tidak mau bergabung dengan Akademi, mereka tidak bisa memaksanya. Oleh karena itu, ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh Akademi. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Wuliang ragu-ragu sejenak dan menatap Feng Hao. Dia tidak tahu apakah Feng Hao akan terus mencari hal lain atau menemukan King Tian Ark Devil Soverein terlebih dahulu. Bagaimanapun, penguasa iblis agung King Tian memiliki darah dan dagingnya sendiri. Feng Hao terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sudah delapan tahun sejak anaknya diculik oleh Dewa Setan Langit Hijau. Anak itu seharusnya berumur sekitar delapan atau sembilan tahun, tapi dia tidak tahu di mana dia berada. Saya sangat ingin menemukannya. Feng Hao menghela nafas panjang. Dia bersandar di kursi dan memandangi langit berbintang yang tak berujung. Ketidakberdayaan melonjak dalam hatinya. Ayah mana yang tidak ingin anaknya baik-baik saja. Meskipun Feng Hao bahkan belum pernah melihat anaknya, dia tahu bahwa anak itu adalah darah dagingnya. Jatuh ke tangan Dewa Setan Langit Hijau, anak itu pasti mengalami kesulitan. Dia bahkan tidak tahu akan menjadi orang seperti apa anak itu di masa depan. Tapi aku tidak bisa. Ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Feng Hao berkata dengan suara yang dalam dan mengepalkan tinjunya. Dia harus mengumpulkan semua bahan obat yang diperlukan untuk pil jiwa kehidupan sesegera mungkin untuk membangunkan wanita berpakaian putih itu. Karena dia tidak tahu kapan dia, sang kaligrafer, atau bahkan Huang Fu Ushuang akan membuat terobosan dan menjadi penguasa setengah langkah. Jika hal itu terjadi, maka itu akan menjadi awal dari kekacauan dunia. Jika tidak ada ahli puncak yang mengawasi situasi, benua bela diri sejati tidak akan menjadi satu-satunya yang terpengaruh. Bahkan dunia penglai dan benua seratus ras akan terpengaruh. Anggota klan dan keluarganya mungkin akan terjerumus ke dalam masalah yang tak ada habisnya. Jika wanita berpakaian putih itu bangun, meski sedikit dari mereka membuat terobosan, dia tidak akan berada dalam posisi pasif. Bahkan jika terjadi kekacauan, dia masih bisa meminjam kekuatan wanita berpakaian putih untuk melindungi keluarga dan klannya. Feng Hao tahu bahwa dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dia masih memikul tanggung jawab berat umat manusia. Dia harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Jadi kamu berencana memasuki makam abadi? Wu Liang bertanya dengan cemberut. Dia tidak terkejut dengan keputusan Feng Hao. Dan, secara kasar, masih ada sekitar dua tahun sebelum makam abadi dibuka. Feng Hao mengangguk, tetapi dia tidak tahu waktu pastinya, jadi dia hanya bisa bertanya pada Wu Liang. Tepatnya, masih ada satu setengah tahun sebelum makam abadi dibuka. Sejak Feng Hao memutuskan untuk pergi ke makam abadi, semua ahli akademi telah mempersiapkannya. Mereka berharap Feng Hao bisa membangunkan wanita berpakaian putih itu. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menghadapi keberadaan mengerikan seperti Azure Sky Ark Devil Sovereign. Satu setengah tahun. Feng Hao merenung sejenak. Satu setengah tahun mungkin terasa sangat lama, tetapi bagi para ahli seperti mereka, itu hanya sekejap saja. Selain itu, dia masih memiliki waktu yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu memahami hukum waktu. Dia mendambakan kekuatan hukum waktu, terutama setelah dia mengembangkannya. Dia tahu betul betapa menakutkannya hal itu setelah dia benar-benar menguasainya. Bahkan jika jalan surga dipatahkan di masa depan dan para guru ilahi serta kaisar agung memulihkan kultivasi mereka yang sebenarnya, dia masih memiliki kartu truf untuk melindungi hidupnya. Aku akan segera kembali ke akademi besok. Aku mungkin harus mengasingkan diri lagi. Aku serahkan urusan penguasa iblis agung langit biru padamu. Feng Hao juga menghela nafas. Dia benar-benar ingin pergi dan membawa pulang anaknya secara pribadi, tetapi dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan dan tidak dapat meluangkan waktu untuk melakukannya. Nak, aku harap kamu bisa mengerti bahwa semua yang aku lakukan adalah demi dunia. Feng Hao menghela nafas secara emosional saat dia melihat langit malam berbintang. Pikirannya melayang jauh. Dia memikirkan keluarganya di benua seratus ras dan segala sesuatu di dunia penglai. Keesokan paginya, Feng Hao mengucapkan selamat tinggal pada Wuliang dan meninggalkan dataran es. Dia bergegas menuju akademi. Pada saat ini, sesuatu yang mengerikan telah terjadi di benua bela diri sejati. Saat para ahli di akademi mengadakan pertemuan, Feng Hao juga bergegas kembali ke akademi, dan secara kebetulan bertemu dengan banyak ahli yang berkumpul. Dia agak heran di dalam hatinya. Mungkinkah orang-orang ini sudah tahu bahwa dia akan kembali? Mengapa semua orang berkumpul di sini, Radian Sun Soverein? Kemunculan Feng Hao tidak diragukan lagi membuat semua orang terkejut, dan kegembiraan muncul di wajah mereka. Haha, Feng Hao, bocah nakal, kamu akhirnya kembali. Radian Sun Soverein tertawa sambil menepuk bahu Feng Hao. Nak, kamu sudah pergi selama delapan tahun. Sekarang setelah kamu kembali, sepertinya kamu sudah mendapatkan barang itu. Cendikiawan itu tersenyum dengan mata menyipit. Pada saat yang sama, dia terkejut di dalam hatinya. Dia merasa bahwa Feng Hao menjadi lebih misterius, sampai-sampai dia tidak bisa melihatnya. Haha, semua orang memperlakukanku sebagai orang luar. Feng Hao sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat begitu banyak orang berkumpul di sini. Senang sekali kamu kembali. Kami baru saja akan membahas beberapa hal. Penguasa matahari bersinar tersenyum. Kekhawatiran di antara alisnya sepertinya berkurang ketika dia melihat kembalinya Feng Hao, dan digantikan dengan ekspresi yang lebih santai. Ya, Feng Hao sedikit terkejut. Pada saat ini, dia menyadari bahwa ekspresi semua orang tampaknya tidak santai, seolah-olah mereka sedang diganggu oleh sesuatu. Segera, ekspresinya berubah sedikit suram. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan penguasa Iblis Agung Langit Azure? Alis Feng Hao terjalin erat. Selain Azure Sky Ark Devil Soverein, mungkin tidak ada orang lain di benua bela diri sejati yang bisa menyebabkan begitu banyak ahli berada dalam kondisi seperti itu. Tidak, ini hanya pembantaian baru-baru ini. Sage of Calligrapher menghela nafas dan segera melihat ke arah kerumunan. Dia berkata, setengah bulan yang lalu, beberapa desa di beberapa tempat mulai mengalami pembunuhan yang sangat kejam. Tidak ada satu orang pun di seluruh desa yang mampu bertahan. Fenomena ini telah terjadi hampir belasan kali. Tiga hari yang lalu, sebuah kota kecil dengan populasi puluhan ribu juga dibantai dengan kejam. Pembantaian, mata Feng Hao tiba-tiba melebar, tapi pikirannya berpacu. Kita harus tahu bahwa di desa, paling banyak hanya ada beberapa orang biasa. Mengapa ada orang yang dengan sengaja membunuh mereka, dan untuk waktu yang lama? Bukankah itu dilakukan oleh Azure Sky Demon Soverein? Wajah Feng Hao berubah sangat suram. Masalah seperti ini pasti membuat orang berpikir tentang Yang Mulia Iblis Agung Langit Hijau. Namun, dia tidak mengerti mengapa Yang Mulia Iblis Agung Langit Hijau menyerang orang-orang biasa ini. Mereka sama sekali tidak berguna baginya. Awalnya, kami juga mengira itu adalah Azure Sky Demon Soverein. Tapi setelah memikirkannya, kami merasa bahwa itu bukanlah Azure Sky Demon Soverein. Bagaimanapun, jiwa orang biasa tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Rediensun Soverein merenung sejenak sebelum melanjutkan. Saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki kasus pembunuhan itu tiga hari yang lalu. Akan segera ada beritanya. Cendikiawan itu tanpa daya mengangkat bahunya. Hal ini harus dihentikan. Jika terus berkembang, seluruh benua bela diri sejati akan menjadi panik. Namun, saat ini, Wu Wang muncul. Dia tampak seperti Feng Chen, seolah baru saja kembali dari perjalanan jauh. Dia tampak sangat cemas, dan ketika dia melihat Feng Hao, dia jelas terkejut. Wu Wang, kenapa kamu kembali? Cendikiawan itu memandang Wu Wang, yang tiba-tiba muncul. Dia juga sedikit terkejut. Dia telah mengirim Wu Wang ke kota kecil itu, dan dia kembali begitu cepat. Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Kaka senior, ada yang selamat di kota kecil itu. Wu Wang buru-buru berkata. Dia bahkan tidak repot-repot menyapa Feng Hao. Yang selamat. Feng Hao bukan satu-satunya yang terkejut. Radiant Sun Sovereign dan yang lainnya juga terkejut. Cendikiawan itu bahkan memberi isyarat agar Wu Wang melanjutkan. Ya, saat kami menyelidikinya, kami melihat seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun ditumpukan mayat. Dia ditutupi oleh mayat-mayat itu. Saya khawatir kerabatnya melakukan ini untuk melindunginya, jawab Wu Wang. Lalu, apakah kamu membawanya kembali? Sang kaligrafer memasang ekspresi cemas di wajahnya. Gadis ini sangat penting. Jika dia bisa mendapatkan informasi darinya, dia takut mereka akan tahu apa yang sedang terjadi. Mendengar pertanyaan cendikiawan itu, Wu Wang ragu sejenak sebelum menjawab, tidak. Gadis itu juga terluka parah. Saat ini, Wu Wang menggunakan energinya sendiri untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, lukanya terlalu berat, dan aku-aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, aku bergegas kembali sepanjang malam. Radiant Sun Soverein dan kaligrafer bertukar pandang, sebelum menganggupkan kepala. Tindakan Wu Wang tidak diragukan lagi sangat bijaksana. Bahkan jika budidayaan atau Wu Wang tidak dapat melindungi nyawa gadis itu, mereka tahu bahwa luka gadis itu sangat parah. Hanya jika mereka mengambil tindakan barulah ada sedikit peluang. Aku akan pergi bersama Wu Wang. Pada saat ini, Feng Hao merenung sejenak sebelum dia mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia juga ingin tahu apakah masalah ini ada hubungannya dengan penguasa Iblis King Tian. Radiant Sun Supreme dan kaligrafer saling bertukar pandang dan tetap diam. Jika Feng Hao yang pergi, dia memang kandidat yang cocok. Namun, Feng Hao baru saja kembali dan masih ada beberapa hal yang belum dia ceritakan kepada sang kaligrafer. Kamu boleh pergi. Tapi sebelum itu, aku harus memberitahumu sesuatu. Cendikiawan itu memandang Feng Hao dan berkata, Oke, Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya dan menatap cendikiawan itu dengan ragu. Cara yang aneh dalam melakukan sesuatu tidak terlihat seperti sang cendikiawan. Dalam delapan tahun kamu menghilang, Huang Fuhu Shuang mencarimu. Cendikiawan itu menganggupkan kepalanya. Dia mengira Feng Hao tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, dia ingin memberitahu Feng Hao. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Feng Hao akan menghilang untuk jangka waktu tertentu ketika makam abadi dibuka. Oh, aku mengerti. Aku bertemu Wuliang ketika aku kembali dari dataran es. Dia memberitahuku tentang hal itu. Feng Hao memaksakan senyum dan menarik napas dalam-dalam. Dia sangat jelas tentang niat kaligrafer untuk mengingatkannya. Lagi pula, Yang Mulia Iblis Agung Langit Biru saat ini sedang menyandera anak Feng Hao. Bahkan jika Feng Hao mengabaikan segalanya untuk mencari Yang Mulia Iblis Agung Langit Azure, mereka bisa mengerti. Kalau begitu kamu, sage of kaligrafer terdiam. Dia mengira Feng Hao tidak tahu, tetapi dia tidak menyangka Feng Hao sudah membuat keputusan sendiri. Meskipun Feng Hao harus membayar mahal untuk keputusan ini, itu terlalu berat. Di pegunungan belakang Akademi, sosok muda dan tinggi saat ini sedang melayang di tanah, terus-menerus menghembuskan dan memadatkan energi di dalam tubuhnya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, yang berkedip-kedip dengan cahaya pelangi. Matanya memiliki tujuh warna, dan permukaan tubuhnya juga diselimuti cahaya ilahi pelangi. Membuatnya tampak sangat ilahi, menyebabkan orang lain tanpa sadar merasakan keinginan untuk memujanya. Ini adalah Xiao Yu. Memiliki tubuh kekacauan ilahi, dia sudah menjadi ahli tahap sein sebelum Feng Hao berangkat ke dataran es. Delapan tahun telah berlalu, dan budidayanya telah berkembang kerana yang lebih menakutkan. Setelah beberapa saat, cahaya pelangi di mata Xiao Yu perlahan menghilang, dan ekspresinya kembali normal. Bingung, dia melihat ke depan dan bergumam pada dirinya sendiri, aura ini sangat familiar, mungkin kakak Feng telah kembali. Memikirkan hal ini, dia menjadi sangat bersemangat. Feng Hao telah menghilang selama delapan tahun, dan dalam delapan tahun ini, dia selalu ingin mencari berita tentang Feng Hao. Namun, Radiant Sun Soverein telah menghalanginya, dan menolak memberitahunya apapun tentang Feng Hao. Anak kecil, berhati-hatilah. Jangan sembarangan memberitahu siapapun tentang aku. Pada saat ini, suara tua tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yu. Xiao Yu sedikit terkejut sesaat, tapi dia sudah terbiasa. Ada roh yang tersembunyi di dalam tubuhnya, dan alasan mengapa dia mampu mempertahankan kecepatan yang menakjubkan dalam menerobos jalur bela diri selama bertahun-tahun juga terkait dengan dia. Baiklah, Hong Tua, aku mengerti. Xiao Yu bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia menarik nafas dalam-dalam dan berdiri dari tanah. Pada saat ini, sosok Feng Hao dan Wu Wang juga telah turun ke gunung belakang. Kakak Feng, kamu akhirnya kembali. Melihat bahwa itu memang Feng Hao, senyum cerah muncul di wajah Xiao Yu. Ini tidak berubah selama bertahun-tahun, dan dalam hati Xiao Yu, Feng Hao masih menjadi kakak laki-laki di hatinya. Haha, setelah delapan tahun, Xiao Yu telah dewasa. Mata Feng Hao berbinar saat melihat transformasi Xiao Yu. Dia tersenyum pada Wu Wang, yang berada di sampingnya, dan berkata, orang ini mungkin akan mampu menarik hati banyak gadis di masa depan. Memang benar, meskipun Yu kecil saat ini tidak bisa dikatakan tampan dan tidak terkendali, dia memiliki ciri-ciri yang halus. Yang lebih langka lagi adalah auranya yang tidak ternoda. Itu karena Akademi tidak mengizinkannya meninggalkan Akademi selama bertahun-tahun, semua demi menjaga hatinya yang murni dan polos. Menggunakan kata-kata dari Radiant Sun Sovereign, ini mungkin memungkinkan jalur bela diri Little Feng berkembang lebih cepat. Dalam delapan tahun, Xiao Yu telah tumbuh ke ketinggian yang mengejutkan, puncak dari level sein. Haha, bukankah itu sama denganmu? Hutang cinta ada di mana-mana. Wu Wang bercanda, hal yang jarang terjadi baginya. Dia mengangguk pada Xiao Yu, dan matanya menunjukkan ekspresi menyayangi yang sama. Ekspresi canggung muncul di wajah Feng Hao. Dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang, jadi dia langsung tertawa dan mengganti topik. Dia melirik Xiao Yu dan berkata dengan takjub, tingkat puncak sein. Xiao Yu, kamu telah menciptakan rekor kultivasi tercepat di benua bela diri sejati. Mendengar pujian Feng Hao, Xiao Yu terkekeh. Dia tidak berniat mengungkapkan rahasianya. Meskipun dia sangat ingin, dia sudah berjanji pada Old Hong bahwa dia tidak akan membocorkannya. Bahkan kepada orang-orang terdekatnya pun tidak. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah besar. Itu benar. Aku khawatir dalam beberapa tahun, dia akan mampu berdiri bahu-membahu dengan kakak laki-lakinya dan menjadi kaisar agung setengah langkah. Wu Wang juga menghela nafas. Tingkat kemajuan Xiao Yu yang tidak normal membuat banyak dari mereka tersipu malu. Mereka bisa dianggap sebagai orang jenius terkemuka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa berkultivasi sampai ke tingkat sein. Namun, di depan Xiao Yu, itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Meskipun Feng Hao mempertahankan senyuman di wajahnya, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi Xiao Yu memberinya perasaan yang sangat aneh. Dia sudah merasakan perasaan ini ketika dia pergi delapan tahun lalu, tetapi setelah delapan tahun, perasaan ini semakin akrab. Namun, dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal, jadi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dia hanya bisa mengambil keputusan dalam hatinya. Setelah masalah ini selesai, dia akan mencari kesempatan untuk bertanya pada Redian Sun Soverein. Kakak Feng, kemana kamu pergi? Kenapa kamu pergi begitu lama? Xiao Yu berkata sambil tersenyum. Meskipun usianya sudah hampir 20 tahun, dia masih seperti anak kecil di depan Feng Hao. Haha, aku pergi ke dataran es dan tertunda karena beberapa hal. Bukankah aku kembali sekarang? Feng Hao mengesampingkan keraguan di hatinya dan menjawab sambil tersenyum. Dataran es, Xiao Yu berkata dengan ragu-ragu. Namun, Feng Hao tidak menyadari bahwa cahaya tujuh warna yang aneh melintas di mata Xiao Yu. Saat itu juga, seluruh aura Xiao Yu berubah sedikit. Namun, karena perubahan yang terjadi terlalu cepat, Feng Hao tidak menyadarinya. Ya, lupakan saja. Lagi pula tidak banyak. Aku datang mencarimu kali ini untuk menunjukkan kepadamu dunia luar. Kamu sudah lama berkultivasi. Mengangkat bahunya, Feng Hao berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tidak bertemu Xiao Yu selama 8 tahun, dia bisa menebak proses kultivasi Xiao Yu. Budidaya terpencil, budidaya terpencil. Inilah kehidupan Xiao Yu selama 8 tahun terakhir. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk mencapai kultivasi yang mengesankan di usia muda. Bawa aku keluar. Tentu, tentu. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, Xiao Yu langsung tersenyum. Pada saat yang sama, dia cemberut dan berkata, Kakek Haori selalu menolak untuk membiarkanku keluar dan meninggalkanku di pegunungan belakang. Aku akan mati karena bosan. Feng Hao tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu Xiao Yu dan berkata, Ayo pergi. Dia melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Panggung Sein, secara alami berbeda. Lalu kemana kakak Feng akan membawaku? Xiao Yu menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, ekspresi sangat tertarik muncul di wajahnya. Mengingat karakter Feng Hao, dia tidak akan dengan santai membawanya keluar untuk jalan-jalan. Pasti ada beberapa hal lain. Ikuti saja aku. Aku akan membawamu keluar untuk melihat dunia. Feng Hao tertawa terbahak-bahak. Di bawah pimpinan Wu Wang, mereka bertiga langsung meninggalkan pegunungan belakang Akademi. Ketika Feng Hao membawa Xiao Yu pergi, dia tidak menyadari bahwa wajah Xiao Yu yang lebih rendah terus berkedip dengan cahaya tujuh warna. 2215 Di bawah pimpinan Wu Wang, kelompok Feng Hao dan Feng Kecil langsung terbang menuju kota kecil tempat pembantaian terjadi. Menurut apa yang dikatakan Wu Wang sebelumnya, masih ada yang selamat di kota kecil itu. Namun, dia terluka parah, dan Wu Wang tidak dapat melindunginya dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, dia kembali ke Akademi untuk melapor. Dalam waktu kurang dari setengah hari, ketiganya sudah sampai di kota kecil. Ada ahli dari Akademi yang berjaga di sekitar, dan mereka semua tampak sangat berhati-hati. Setelah melihat penampilan Wu Wang, mereka semua mengangguk sebagai tanda terima. Hal ini terutama terjadi pada beberapa dari mereka yang akrab dengan Feng Hao. Saat melihat penampilannya, ekspresi mereka menjadi agak emosional. Pada saat ini, bahkan udara di kota kecil itu dipenuhi dengan bau busuk. Warna merah tua yang samar akan muncul kemanapun seseorang lewat, seolah-olah itu adalah bekas darah yang ditinggalkan hari itu. Terlebih lagi, setelah memasuki kota kecil, Feng Hao sesekali melihat mayat berserakan tergeletak di tanah. Kematian mereka sangat menyedihkan, dan orang dapat mengetahui betapa kejamnya pelakunya. Ada terlalu banyak orang yang meninggal. Kami sudah membersihkannya selama beberapa hari, tapi kami masih belum bisa menguburkan semua mayat ini sepenuhnya. Ekspresi tak berdaya terlihat di wajah Wu Wang saat dia berkata. Lagi pula, kali ini dia hanya membawa beberapa ratus orang. Mengubur lebih dari 10 ribu mayat memang tugas berat. Mungkinkah tidak ada petunjuk sedikitpun yang tertinggal di tempat kejadian? Feng Hao mengerutkan kening saat dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Seberapa kejamkah pelakunya hingga bisa membantai semua orang tua dan muda di kota kecil? Apalagi apaan niatnya melakukan hal tersebut? Namun dari jejak yang tertinggal di lokasi kejadian, pelakunya adalah satu orang. Apalagi semua yang meninggal punya satu kesamaan, yaitu seluruh darah di tubuh mereka sudah terkuras seluruhnya. Wu Wang mengerutkan kening sambil berkata dengan lembut. Ini kedengarannya agak menakutkan. Setelah mendengar ini, ekspresi Feng Hao sedikit berubah saat dia bergumam pada dirinya sendiri, menghisap darah. Iya, tebakan awalku adalah bahwa dia adalah seorang ahli yang mempraktekkan seni jahat. Kultivasinya mengamuk, dan dia membutuhkan darah segar dari banyak orang. Oleh karena itu, pembantaian seperti itu terjadi. Ini pasti dilakukan oleh Raja Iblis Langit Hijau. Feng Hao terdiam sesaat sebelum dia berkata perlahan. Namun, Feng Hao tidak menyadari bahwa mata Xiao Yu sekali lagi memancarkan cahaya ilahi pelangi ketika dia menyebut nama penguasa Iblis Langit Hijau. Seharusnya itu tidak mungkin. Ekspresi aneh muncul di wajah Wu Wang. Bahkan para ahli di Akademi merasa bahwa ini bukanlah perbuatan penguasa Iblis Agung Langit Biru. Bagaimanapun, kehidupan orang-orang biasa tidak berguna baginya. Saya telah bertarung dengannya beberapa kali dan memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan di dalam tubuhnya. Meskipun dia telah pergi selama beberapa hari, sisariak energi di sini sangat mirip dengan yang dimiliki oleh penguasa Iblis King Tian. Titik-petik 2 Feng Hao merenung sejenak sebelum dia menyuarakan tebakannya sendiri. Selain itu, dia juga condong pada kemungkinan ini. Bagaimanapun, benua bela diri sejati saat ini berada di bawah kendali Akademi. Bagaimana mungkin ada orang yang berani melakukan pembantaian tak berperasaan seperti itu. Tapi, Wu Wang ingin melanjutkan berbicara, tetapi mereka sudah sampai di depan sebuah rumah kayu bobrok. Wu Wang juga menghentikan topik ini sambil menunjuk ke arah Feng Hao dan berkata, gadis kecil itu ditemukan di sini hari itu. Ayo pergi, aku akan melihat bagaimana keadaan gadis kecil itu. Feng Hao menganggupkan kepalanya, Xiaoyu mengikuti di belakangnya dan memasuki bagian depan rumah kayu bobrok itu. Namun, setelah masuk, dia menemukan bahwa ada beberapa ahli tingkat sein di rumah kayu itu, dan Wu Wu ada di antara mereka. Salam, pena tua. Beberapa ahli tingkat sein di dalam rumah kayu dengan hormat menyambut Wu Wang ketika mereka melihatnya. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan Feng Hao, yang ikut bersamanya. Gelombang keterkejutan muncul di wajah mereka. Kita harus tahu bahwa Feng Hao telah menghilang selama delapan tahun. Wu Wang, kamu kembali. Wu Wu, yang punggungnya menghadap mereka, berbalik ketika dia mendengar suara-suara di sekitarnya. Namun, saat berikutnya, dia melihat Feng Hao. Segera setelah itu, dia tersenyum keheranan dan berkata, Feng Hao, bocah nakal, akhirnya kamu kembali. Haha, saya kebetulan kembali ketika menemui masalah ini. Itu sebabnya saya datang untuk melihatnya. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Sudah bertahun-tahun sejak mereka terakhir bertemu, dan Wu Wu serta yang lainnya telah mencapai level puncak Sein. Kamu bisa datang dan menyelamatkannya. Mari kita lihat apakah kamu bisa menyelamatkan gadis kecil itu. Ekspresi Wu Wu juga dipenuhi kegembiraan. Dia buru-buru minggir saat ekspresi santai muncul di wajahnya. Dengan kedatangan Feng Hao, dia seharusnya memiliki kepercayaan diri. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan tidak membuang kata-kata lagi dengan mereka. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, dia menemukan bahwa di depan Wu Wu, ada seorang gadis kecil yang berlumuran darah dan jatuh pingsan. Yang aneh adalah gadis kecil ini tidak mengalami luka apapun di tubuhnya. Namun, wajahnya seputih kertas, dan ini sangat tidak biasa. Saya menemukan bahwa kekuatan hidup di tubuhnya dengan cepat memudar selama beberapa hari terakhir. Namun, saya tidak memiliki kemampuan untuk menstabilkannya. Apakah Anda percaya diri? Tanya Wu Wang sambil melirik Feng Hao. Jika Feng Hao tidak percaya diri, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan gadis kecil itu. Itu sulit. Feng Hao menatap wajah pucat gadis kecil itu, sebelum dia menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Jangan bilang padaku bahwa kamu pun tidak memiliki kemampuan. Wu Wang dan yang lainnya saling memandang dan mengerutkan alis mereka dengan erat. Meskipun dia belum diserang, jiwanya menderita luka berat. Dia sudah mengalami koma yang parah. Saya tidak dapat menyelamatkannya dalam situasi seperti ini. Feng Hao menghela nafas. Bukan karena dia tidak ingin menyelamatkannya, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Gadis kecil di depan mereka masih sangat muda. Di hadapan ahli seperti mereka, dia bisa dikatakan seekor semut. Selama pembantaian hari itu, pelakunya pasti telah mencarinya sampai akhir dan menemukan keberadaannya. Alih-alih membunuhnya, dia malah melukai jiwanya. Jika bukan karena Wu Wu terus-menerus menggunakan energinya sendiri untuk membantunya mempertahankan jejak terakhir jiwanya, dia pasti sudah lama mati. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Mendengar kata-kata langsung Feng Hao, orang-orang dari Akademi menghela nafas satu demi satu. Ketidakberdayaan terlihat di mata mereka. Jika Feng Hao tidak bisa menyelamatkannya, maka mereka hanya bisa melihatnya mati. Pada saat yang sama, satu-satunya orang yang dapat menemukan petunjuk juga akan disingkirkan. Jika itu masalahnya, maka tidak ada jalan lain. Wu Wang menghela nafas. Awalnya, dia mengira ahli Kaisar Agung setengah langkah akan memiliki metode khusus untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Namun, dia tidak menyangka bahkan ahli seperti Feng Hao tidak bisa berbuat apa-apa. 2216 Feng Hao dan yang lainnya mengangkat kepala mereka dengan takjub, tatapan mereka beralih ke sumber suara, hanya untuk mengetahui bahwa itu berasal dari Xiao Yu yang sebelumnya diam. Xiao Yu, kamu punya cara. Feng Hao sedikit heran. Fakta bahwa Xiao Yu memiliki kemampuan seperti itu telah melampaui ekspektasinya. Iya, ketika aku pertama kali membangunkan tubuh kekacauan ilahiku, beberapa seni rahasia muncul di pikiranku. Di antaranya adalah seni rahasia yang disebut teknik pemanggilan roh. Itu adalah seni rahasia yang secara khusus menargetkan situasi seperti ini. Ku rasa aku bisa memberikannya mencoba. Ketika Xiao Yu melihat begitu banyak tatapan tertuju padanya, sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Haha, Xiao Yu, aku akan membiarkanmu mencobanya. Biarkan aku mengalami apa yang disebut teknik pemanggilan roh. Feng Hao tersenyum sambil menganggupkan kepalanya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka tidak punya pilihan lain. Jika Xiao Yu memiliki kemampuan ini, dia dapat membangunkan gadis kecil ini untuk sementara. Meski hanya sesaat, mereka bisa mengetahui beberapa hal. Baiklah, kalian semua mundur sedikit. Ketika Xiao Yu melihat Feng Hao menganggup setuju, dia juga tersenyum. Awalnya, dia mengira Feng Hao tidak akan menyetujui permintaannya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di depan Feng Hao, itu adalah hal yang sangat mengembirakan baginya. Feng Hao, Wu Wang dan praktisi lainnya saling memandang dan menganggupkan kepala. Segera setelah itu, masing-masing dari mereka mundur beberapa langkah, memberi Xiao Yu ruang yang cukup. Xiao Yu maju selangkah dan memandangi gadis kecil yang tak sadarkan diri di depannya. Dia menarik nafas dalam-dalam saat ekspresinya berangsur-angsur berubah serius, memperlihatkan kemantapan yang tidak sesuai dengan usianya. Di sampingnya, Feng Hao mulai mengerutkan kening. Inilah perasaan yang dia rasakan. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat menghadapi Xiao Yu saat ini, Feng Hao merasakan perasaan aneh dan tak terlukiskan. Dia terus merasa bahwa Xiao Yu di depannya bukanlah orang yang sama. Namun, Feng Hao tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya untuk sementara dan diam-diam menonton, takut sesuatu akan terjadi pada Xiao Yu. Pada saat ini, cahaya ilahi pelangi perlahan muncul di tubuh Xiao Yu, menyebarkan sebagian keheningan mematikan di rumah kayu yang gelap. Seluruh keadaan Xiao Yu berubah serius. Di bawah cahaya ilahi pelangi, kekuatan aneh perlahan muncul di telapak tangannya. Tangan Xiao Yu perlahan-lahan menutupi dahi gadis kecil itu ketika tujuh cahaya ilahi berwarna di tubuhnya mulai melonjak ke tubuh gadis kecil itu. Di bawah transformasi ini, gadis kecil yang tidak sadarkan diri juga mengalami beberapa perubahan. Semburat kemerahan perlahan muncul di wajahnya, yang selalu sepucat kertas. Bahkan, tubuhnya mulai sedikit gemetar. Setelah melihat pemandangan ini, kilatan aneh muncul di mata Feng Hao dan yang lainnya. Teknik pemanggilan roh ini sungguh ajaib. Di bawah perintahku, semua jiwa dari tiga alam segera kembali ke posisimu. Bibir Xiao Yu sedikit terbuka sebelum mengeluarkan serangkaian suara aneh. Seolah-olah dia sedang melantunkan semacam mantra yang tidak dapat dipahami oleh siapapun yang hadir. Setelah beberapa saat, cahaya yang memancar dari tubuh Xiao Yu menjadi semakin cemerlang, hingga menyerupai matahari yang terik. Pada saat ini, Radiant Sun Soverein, yang berada jauh di akademi, sepertinya merasakan sesuatu saat dia melihat kekejauhan dengan takjub, tetap diam untuk waktu yang lama. Mengembun. Setelah beberapa saat, Xiao Yu tiba-tiba meraum marah. Telapak tangannya langsung menempel di dahi gadis kecil itu. Setelah itu, dia tiba-tiba menarik kembali tangannya. Yang terjadi setelahnya adalah cahaya putih yang sangat buram ditarik keluar dari dahi gadis kecil itu. Setelah melihat ini, ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Inilah jiwa gadis kecil itu. Namun, perubahan aneh tiba-tiba terjadi. Energi yang sangat berdarah tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh spiritual yang telah keluar. Itu berubah menjadi kepala iblis jahat ganas yang dengan kejam menggigit Xiao Yu. Tidak bagus, ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh pihak lain. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah saat dia meraung dengan suara rendah. Dia sudah bereaksi pada saat pertama. Namun, saat Xiao Yu mengendalikan teknik pemanggilan jiwa, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dia hanya bisa menyaksikan energi hitam itu meraung saat energi itu mengalir ke arahnya. Menyebarkan. Feng Hao mengambil langkah ke depan saat cahaya yang sangat cemerlang muncul dari telapak tangannya. Itu adalah kekuatan hukuman surgawi, yang secara langsung menyerang energi hitam. Pada saat ini, energi hitam hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Xiao Yu. Mata Xiao Yu terbuka lebar saat napasnya menjadi tergesa-gesa. Sedikit lagi, dan dia akan terkena energi tanpa pertahanan apapun. Hanya surga yang tahu energi apa itu. Jika itu serius, itu mungkin akan merenggut nyawanya. Xiao Yu, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh gegabuh. Kalau tidak, kamu akan membayar dengan nyawamu. Feng Hao dengan erat mencengkram energi hitam itu, sebelum dia menghela nafas lega. Dia berbalik dan berkata pada Xiao Yu. Hal ini bisa dianggap sebagai pelajaran bagi Xiao Yu. Saya mengerti, Xiao Yu menunduk karena malu. Dia awalnya ingin tampil baik di depan Feng Hao, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hampir kehilangan nyawanya. Haha, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ini juga alasan kenapa aku membawamu keluar kali ini. Kamu sudah terlalu lama berlatih sendirian, dan belum keluar untuk berlatih. Tanpa banyak pengalaman bertempur, ini bukanlah sebuah hal yang baik untukmu. Setelah melihat ekspresi Xiao Yu, Feng Hao segera menghiburnya. Xiao Yu menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia melihat ke arah roh yang telah dia panggil, sebelum berkata dengan suara rendah, kakak Feng, ini adalah roh gadis itu. Aku hanya dapat mempertahankan keberadaannya untuk sementara waktu. Feng Hao menganggupkan kepalanya, melihat energi hitam di tangannya, seringai muncul dari sudut mulutnya. Dengan tangannya yang tiba-tiba terkepal, petir tiba-tiba meledak, langsung menghancurkan energinya. Dia sudah mengenalinya. Perasaan yang diberikan energi ini padanya agak mirip dengan perasaan penguasa Iblis Langit Hijau. Dapat dikatakan bahwa penguasa Iblis Langit Hijau pasti terlibat dalam masalah ini. Feng Hao memusatkan perhatiannya pada roh yang memancarkan cahaya lemah dan tidak bisa menahan alisnya. Meskipun roh gadis itu telah dipanggil, roh itu jelas sangat lemah, seolah-olah roh itu bisa menghilang kapan saja. 2217. Di dalam gua yang gelap gulita, tercium bau darah. Di tengah gua, ada sebuah kolam kecil dengan cairan berwarna merah darah yang mengalir di dalamnya. Bau amis datang dari kolam ini. Ada sosok urus duduk di dalam kolam. Cairan merah darah yang menyihir di dalam kolam terus-menerus diserap olehnya. Di samping kolam, ada sosok ilusi. Sosok itu mengungkapkan kebencian saat dia menatap tajam ke sosok kurus di dalam genangan darah. Cek-cek, 10 ribu tubuh ganas akan segera turun. Suara yang sangat memekakan telinga tiba-tiba muncul di gua yang gelap. Itu berasal dari sosok ilusi ini. Jika Feng Hao dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti akan mengenali orang ini sebagai penguasa Iblis Agung Langit Hijau yang telah menghilang sejak lama. Namun, penguasa Iblis Agung Langit Hijau tiba-tiba mendengus dingin pada saat ini. Matanya tiba-tiba menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah dia meninggalkan seseorang hidup-hidup saat itu? Itu benar. Pembantaian saat itu disebabkan oleh penguasa Iblis Agung Langit Hijau. Itu juga karena jejak spiritualnya tertinggal di jiwa gadis kecil itu. Namun, pada saat itu, rasa sakit menyebar dari jiwanya, memberitahu dia bahwa seseorang telah melakukan tindakan melawan jejak spiritual yang ditinggalkannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 10 ribu tubuh ganas sudah disiapkan. Setelah bocah ini selesai menyerap darahnya, tubuh ganas akan selesai. Saya ingin melihat bagaimana bajingan itu akan melakukannya. Hentikan aku saat itu. Sesaat kemudian, penguasa Iblis Agung Langit Hijau tertawa terbahak-bahak. Namun, dia tiba-tiba mengertakan gigi dan berkata, Feng Hao, kamu dan aku tidak bisa berdamai. Tunggu saja. Segera, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya puas. Tatapan Feng Hao sekali lagi kembali ke kota kecil yang telah dibantai. Dia menatap tajam ke tubuh spiritual di depannya. Senyuman pahit terlihat di wajahnya. Melihat roh gadis ini akan menghilang, dia tidak punya cara untuk berkomunikasi dengannya. Ini karena gadis itu pingsan karena ketakutan, menyebabkan tubuh rohaninya saat ini berada dalam kondisi ketakutan yang sama seperti sebelum dia pingsan. Ketika dia melihat kelompok Feng Hao, dia gemetar tanpa henti. Lupakan belajar apapun darinya, dia bahkan tidak bisa berkomunikasi secara normal. Apakah masih tidak ada jalan lain? Wu Wang juga menghela nafas. Dia secara alami telah melihat apa yang sedang terjadi dengan sekali pandang. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kasihan. Sedikit lagi. Dia terlalu takut. Dia pasti mengingat kembali kenangan pembantaian itu sebelum dia pingsan. Dia tidak bisa berkomunikasi dengannya sama sekali. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia juga ingin menyerah. Pada akhirnya, tidak ada jalan lain. Biarkan aku yang melakukannya. Saat ini, Xiaoyu mengertakkan gigi dan berkata, dahinya meneteskan keringat dingin. Jelas sekali bahwa mempertahankan teknik pemanggilan jiwa ini telah menghabiskan banyak energi. Kamu masih punya jalan. Feng Hao mengerutkan kening. Warisan macam apa yang diberikan oleh Grand Miss Pisik ketika dia terbangun? Mengapa semuanya berhubungan dengan jiwa? Menurut apa yang dia ketahui, kalian Grand Miss Sovereign bukanlah soldao. Aku akan dengan paksa mengambil ingatan jiwa ini. Aku seharusnya bisa mendapatkan beberapa bagian ingatan. Dengan cara ini, ini akan bisa membantu saudara Feng. Xiaoyu mengertakkan gigi. Jika bukan karena dia mengetahui betapa parahnya masalah ini, dia tidak akan menggunakan teknik rahasia ini. Lagi pula, itu terlalu tidak manusiawi. Memanggil jiwa adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Dengan paksa mengambil jiwa seseorang, dan sekarang, secara langsung mengambil ingatan dari tubuh jiwa, jika itu adalah tubuh jiwa lainnya, ini akan menyebabkan mereka segera runtuh. Jika itu masalahnya, Feng Hao ragu-ragu. Jika dia melakukan itu, itu akan menjadi sedikit tidak adil bagi Xiaoyu. Lagi pula, jika dia melakukan itu, Xiaoyu harus menderita hukuman petir yang lebih kejam lagi di masa depan. Tidak ada waktu lagi, Xiaoyu mengertakan gigi. Bahkan jika aku tidak merebutnya, jiwanya akan menghilang dari dunia dalam waktu singkat. Ini bisa dianggap sebagai pembebasannya. Saat suaranya terdengar, ekspresi Xiaoyu tiba-tiba berubah. Tanpa memberi Feng Hao waktu untuk menolak, segel di tangannya dengan cepat berubah. Pada saat ini, jiwa yang melayang di depan mereka mengeluarkan tangisan kesakitan, seolah-olah sedang mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Setelah melihat ini, Feng Hao tahu sudah terlambat untuk menghentikannya. Segera, dia menghela nafas dalam hatinya dan tidak mengatakan apapun lagi. Xiaoyu meraung pelan. Segera setelah itu, jiwa yang bersinar samar itu tiba-tiba meledak. Cahaya itu berubah menjadi gambar yang bertahan di udara sesaat, sebelum menghilang. Ini adalah kenangan yang terkandung dalam jiwa gadis kecil itu. Kemampuan Xiaoyu terbatas, dan jumlah ingatan yang bisa dia rampas tidak banyak. Hanya beberapa lusin adegan yang terlintas, lalu menghilang. Ini berarti gadis kecil itu telah menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Celepuk. Setelah memperlihatkan semua ini, tubuh Xiaoyu tiba-tiba jatuh ke tanah, terengah-engah. Jelas sekali, dia telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Merebut ingatan secara paksa hampir menyebabkan dia mendapat serangan balik. Feng Hao, Wu Wang dan yang lainnya tenggelam dalam pemikiran mendalam. Saat itu juga, lusinan gambar telah muncul. Namun, bagi ahli seperti mereka, itu sudah cukup bagi mereka untuk menangkap semuanya. Apakah kalian melihatnya? Setelah beberapa saat, Feng Hao menghela nafas lega dan membantu Xiaoyu berdiri. Setelah pemeriksaan singkat, dia menemukan bahwa Xiaoyu hanya menghabiskan terlalu banyak energi, dan tidak ada masalah lain. Wu Wang dan Wu Wu mengangguk. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Meskipun hanya ada sekitar selusin adegan dalam fragment memori, itu sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Mereka melihat siluet hitam dengan aura iblis yang mengerikan dan sosok kurus dan lemah yang diselimuti jubah hitam. Dia terlihat sangat lemah. Saat sosok hitam aura iblis mengerikan itu terus melakukan berbagai tindakan, semakin banyak orang yang mati satu demi satu. Jelas sekali, dialah yang menyebabkan semua ini. Identitas orang ini juga jelas, Azure Sky Ark Devil Sovereign. Aku tidak pernah membayangkan bahwa itu benar-benar dia. Taku sangka dia begitu tidak berperasaan hingga dia bahkan tidak membiarkan orang biasa pergi. Wu Wang dengan keras mengertakkan giginya. Ada aturan yang tidak diketahui di benua bela diri sejati. Tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli seberapa ahlinya mereka, mereka tidak diperbolehkan melakukan tindakan melawan orang biasa. Jika mereka ditemukan, mereka akan diburu oleh seluruh benua bela diri sejati, apalagi membantai seluruh kota. Saya khawatir dia melakukan sesuatu yang sangat menakutkan. Inilah yang paling saya khawatirkan. Feng Hao Samar-Samar Bergumam. 2218. Pada saat Feng Hao dan yang lainnya bereaksi, jiwa gadis kecil itu sudah benar-benar lenyap. Dengan demikian, Feng Hao dan yang lainnya tahu bahwa semuanya adalah perbuatan penguasa Iblis Agung Langit Azure yang menyebabkan serangkaian pembantaian. Namun, mereka bingung mengapa Azure Sky Ark Devil Sovereign mengambil tindakan melawan orang biasa. Sepertinya kita hanya bisa melaporkan masalah ini kepada Grandmaster Luminus Sun. Wu Wang merenung sejenak sebelum berbicara. Karena masalah ini berkaitan dengan Azure Sky Ark Devil Sovereign, masalahnya tidak sesederhana kelihatannya. Itu benar. Siapa tahu, penguasa matahari bercahaya mungkin bisa menebak-nebak. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia memutuskan untuk melaporkan masalah ini kepada penguasa matahari bercahaya dan membiarkan dia mengambil keputusan. Lagipula, dia sudah ada sejak lama dan paham tentang banyak hal. Eh, Xiao Yu, ada apa? Saat Feng Hao hendak membantu Xiao Yu berdiri, dia tiba-tiba menemukan bahwa keadaan Xiao Yu saat ini sedikit tidak normal. Matanya bersinar dengan kilau ilahi tujuh warna yang sangat mempesona. Seluruh tubuh Xiao Yu tampak sangat serius, seolah-olah dia telah memasuki kondisi tertentu. Setelah teriakan Feng Hao terdengar, tujuh cahaya ilahi berwarna di matanya perlahan menghilang. Namun seluruh tubuhnya, sekali lagi jatuh tak berdaya ke tanah, langsung jatuh pingsan. Tubuh yang tidak menyenangkan. Namun, sebelum Xiao Yu pingsan, dia mengucapkan beberapa patah kata, menyebabkan Feng Hao, Wu Wang dan yang lainnya saling memandang, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Cepat bawa dia kembali ke akademi. Feng Hao menenangkan hatinya dan menggendong Xiao Yu, sebelum berkata pada Wu Wang dan yang lainnya, kalian bersihkan tempat ini dulu. Aku akan membawanya kembali ke akademi untuk mencari penguasa matahari bercahaya. Wu Wang menganggupkan kepalanya, Xiao Yu sangat penting bagi seluruh akademi. Detik berikutnya, Feng Hao membawa Xiao Yu dan meninggalkan tempat ini, menuju akademi. Sepanjang jalan, ekspresi Feng Hao menjadi sangat jelek. Adegan sebelum Xiao Yu pingsan terus muncul di benaknya. Saat itu, Xiao Yu memberinya perasaan yang sangat berbeda. Di akademi, Radiant Sun Sovereign dan Kaligrafi Sein sedang mengobrol. Tapi pada saat ini, aura tak terbatas telah turun ke akademi, menyebabkan banyak ahli di akademi terkejut ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Siapakah yang berani mengeluarkan auranya di akademi? Iya. Radiant Sun Sovereign tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengerutkan kening dan berkata, itu Feng Hao. Apa yang terjadi? Jarang melihatnya kehilangan ketenangan seperti ini. Bukankah Feng Hao berkencan dengan Xiao Yu? Sage of Kaligrafi sedikit terkejut dan wajahnya segera berubah. Dia berkata, mungkinkah sesuatu terjadi pada Xiao Yu? Mendengar ini, ekspresi Radiant Sun Exalt juga sedikit berubah. Keduanya bertukar pandang dan ingin langsung menyerang, tetapi gerakan Feng Hao lebih cepat dari mereka. Saat ini, menara hitam, dan tiba di hadapan mereka berdua. Apa yang telah terjadi? Gumam penguasa matahari bersinar. Namun, ketika dia melihat Xiao Yu yang tidak sadarkan diri di pelukan Feng Hao, ekspresinya langsung berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dia segera mengambil Xiao Yu dari Feng Hao dan membenamkan pikirannya ke dalamnya. Lihatlah Xiao Yu dulu, kita akan membicarakan hal lain nanti. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Dia takut sesuatu terjadi pada Xiao Yu, dan itu salahnya. Sage of Kaligrafi menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, pandangan orang itu tertuju pada Radiant Sun Soverein. Pada saat ini, Radiant Sun Soverein terus-menerus melihat ke dalam tubuh Xiao Yu. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya. Bagaimana? Apakah Xiao Yu baik-baik saja? Radiant Sun Soverein menganggupkan kepalanya. Aku hanya menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual, dan mengalami koma sementara. Tidak ada yang serius. Mendengar kata-kata Radiant Sun Soverein, Feng Hao menghela nafas lega. Jika itu hanya konsumsi kekuatan spiritual yang berlebihan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Sebaliknya, dia kehilangan ketenangannya karena kecemasan. Apa yang terjadi? Bukankah kamu membawa dia dan Wu Wang untuk menyelidiki kasus pembunuhan itu? Bahkan belum setengah hari, dan Xiao Yu sudah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Mungkinkah kamu pernah menemui beberapa orang? Musuh yang merepotkan. Sage of Calligrapher bertanya dengan ragu. Namun, hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Dengan Feng Hao di sini, musuh apa yang mengharuskan Xiao Yu mengambil tindakan? Seperti ini, Feng Hao tersenyum tak berdaya. Segera setelah itu, dia menceritakan seluruh kejadian dengan lengkap, termasuk fakta bahwa mereka sudah tahu bahwa apa yang disebut kasus berdarah ini masih merupakan perbuatan Dewa Iblis King Tian. Itu benar-benar Azure Sky Demon Sovereign. Orang tak berperasaan itu, setelah mendengar asal-usul masalah ini, Radiant Sun Sovereign langsung marah. Mereka awalnya berpikir bahwa Azure Sky Demon Sovereign tidak akan mengambil tindakan terhadap orang biasa, jadi mereka tidak pernah menghubungkannya dengan dia. Kehidupan puluhan ribu orang, binatang itu, Sage of Calligrapher mengepalkan tinjunya saat matanya dipenuhi amarah yang tak terbatas. Sebagai ahli puncak di benua itu, mereka harus mematuhi aturan tertentu. Misalnya, mereka tidak bisa mengambil tindakan melawan orang biasa. Namun, Azure Sky Demon Sovereign telah secara langsung membantai puluhan ribu orang, semuanya adalah orang biasa tanpa budidaya apapun. Ini tidak akan berhasil. Kali ini, aku sendiri yang akan bergerak. Bahkan jika aku harus membalikkan seluruh benua bela diri sejati, aku akan membunuhnya. Dia terlalu penuh kebencian. Radiant Sun Supreme marah sampai dia tidak bisa berkata-kata. Di masa lalu, dia masih bisa memahami ketika Azure Sky membantai para ahli peringkat Saint. Tapi sekarang, Azure Sky Devil Sovereign sebenarnya mengulurkan tangannya ke arah orang-orang biasa. Ini hanyalah iblis. Tuan, tenanglah. Jangan mengacau karena kemarahan sesaat. Siapa tahu, Anda mungkin jatuh ke dalam perangkap Azure Sky Demon Sovereign. Sage of Calligrapher tersenyum pahit. Saat ini, Radiant Sun Sovereign sangat marah. Dia ingin menemukan Azure Sky Demon Sovereign dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Faktanya, Radiant Sun Sovereign bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan Sage of Calligrapher ingin membunuh Azure Sky Demon Sovereign. Namun, hal itu mustahil. Azure Sky Demon Sovereign telah menyembunyikan dirinya terlalu dalam. Radiant Sun Sovereign menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan memaksa dirinya untuk tenang. Tak lama kemudian, dia mulai mondar-mandir. Setelah beberapa saat, dia mengertakan gigi dan berkata, kirimkan semua ahli alam Sein. Bahkan jika kita harus membalikkan seluruh benua bela diri sejati, kita harus menemukannya. Kirimkan ahli alam Sein. Sage of Calligrapher ragu-ragu. Meskipun kekuatan Azure Sky Demon Sovereign telah sangat berkurang, dia masih bisa menghadapi ahli alam Sein biasa. Jika mereka dengan santai mengirimkan ahli alam Sein, Azure Sky Demon Sovereign mungkin memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Jangan khawatir. Penguasa Iblis Langit Azure telah terluka parah oleh Feng Hao. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil tindakan melawan orang biasa. Saat ini, dia seperti tikus yang ingin dibunuh semua orang. Alam suci biasa para ahli mungkin tidak bisa mengalahkannya, tapi mereka juga tidak akan mudah dibunuh olehnya. 2219. Feng Hao tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, suasana hatinya sedang tidak bagus. Selama Azure Heaven Arc Devil tidak tersingkir, dia akan menjadi duri di hati semua orang. Terutama jika dia, sang kaligrafer atau Huang Fu Shuang menerobos ke alam berdaulat besar, situasinya akan menjadi lebih buruk. Oh benar, sebelum Xiao Yu Ping San, dia mengatakan sesuatu tentang fisik ganas. Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Luminus Sun Supreme dan kaligrafer. Dia berkata dengan terkejut, tahukah kamu apa itu fisik ganas? Kaligrafer dan Luminus Sun Supreme tercengang. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Sang kaligrafer merenung sejenak dan berkata, apakah Anda yakin pernah mendengar tentang fisik ganas? Feng Hao menganggupkan kepalanya, tatapannya tertuju pada Xiao Yu yang tidak sadarkan diri. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, saya tidak tahu mengapa Xiao Yu mengatakan itu. Namun, sebelum dia pingsan, dia sepertinya tenggelam dalam keadaan yang aneh. Perasaan yang dia berikan kepada saya sangat asing. Selanjutnya, setelah mengucapkan empat kata itu, dia langsung pingsan. Fisik ganas, fisik ganas, gumam sang kaligrafer dan matahari bercahaya. Meskipun mereka tidak tahu apa itu fisik ganas? Itu terdengar familiar, seolah-olah mereka punya kenangan akan hal itu. Aku akan memeriksa surat yang ditinggalkan oleh Grand Miss Supreme. Seharusnya ada beberapa catatan. Aku ingat pernah mendengar tentang fisik ganas di suatu tempat. Kata Luminus Sun Supreme sambil mengerutkan kening. Dia tidak maha kuasa dan dia tidak mengingat semuanya. Namun, dia yakin dia pernah mendengar tentang fisik ganas. Iya, itu surat dari Grand Miss Supreme. Aku pernah melihatnya di sana. Sang kaligrafer tiba-tiba menepuk pahannya dan berseru. Segera, wajah Feng Hao berubah. Sesuatu yang tercatat dalam surat Grand Miss Supreme pasti bukan perkara sederhana. Aku akan mengambil suratnya sekarang. Sang kaligrafer berdiri dan pergi dalam sekejap. Sesaat kemudian, dia kembali dengan gulungan kulit domba kuno di tangannya. Surat ini ditulis oleh Grand Miss Sovereign di masa lalu. Dia mencatat beberapa orang aneh dan hal-hal aneh yang dia lihat ketika dia masih muda. Kata Radiance Sun Supreme kepada Feng Hao. Dia juga mengambil perkamen itu dari tangan Sage of Kaligrafy dan menyebarkannya. Mereka bertiga dengan cermat membaca gulungan kulit domba, takut mereka melewatkan satu katapun. Namun, setelah mereka membuka gulungan kulit domba tersebut, mereka menyadari bahwa ada banyak hal yang tercatat di dalamnya. Mereka harus membaca sedikit demi sedikit untuk memahami apa yang tertulis di dalamnya. Ditemukan, itu di sini. Seru Radiance Sun Exhal. Tak lama kemudian, dia menunjuk ke bagian tertentu dari gulungan kulit domba itu dan berkata, lihat, itu dimulai dari sini. Fisik ganas segudang. Mendengar kata-kata Radiance Sun Sovereign, pupil mata Feng Hao mengecil. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada tempat yang ditunjuk oleh Radiance Sun Sovereign. Segera, dia melihat informasi mengenai 10.000 tubuh tidak menyenangkan dan mereka bertiga membacanya dengan cermat. Segudang fisik ganas, ini adalah fisik yang dapat diciptakan secara artifisial. Dengan mengumpulkan darah dari 99.999 orang, seseorang akan dapat terus menyerapnya untuk mengubah fisiknya. Setelah fisik ini terbentuk, orang itu akan menjadi seperti dewa yang ganas. Budidayanya akan mencapai alam Kaisar Beladiri setengah langkah tanpa perlu berkultivasi. Selama dia bisa menahan hukuman surgawi, dia akan bisa menjadi Kaisar Beladiri dan menjadi ganas Tuhan. Darah 99.999 orang. Ketika mereka melihat kalimat itu, mereka bertiga, termasuk Radiance Sun Supreme, terkejut. Itu adalah harga yang menantang surga. Ini sebenarnya membutuhkan darah 99.999 orang untuk diserap ke dalam tubuh satu orang untuk membentuk fisik ganas segudang. Mungkinkah yang mulia Iblis Agung Langit Biru ingin menggunakan darah manusia biasa untuk membentuk fisik ganas segudang sebelum merebutnya? Dengan begitu, selama perampasan berhasil, dia akan bisa memperoleh kekuatan yang lebih besar lagi. Ekspresi Radiance Sun Supreme berubah menjadi semakin tidak sedap dipandang. Fisik ganas segudang adalah sesuatu yang telah dilihat oleh penguasa kekacauan primordial ketika dia berkeliling benua penglai ketika dia masih muda. Untuk menjadi Kaisar Beladiri, penguasa kekacauan primordial tidak ragu-ragu untuk meneliti metode jahat ini. Primordial Chaos Soverein bahkan membunuh penggarap jahat itu di tempat. Pada saat yang sama, demi keselamatan benua penglai, dia membawa teknik rahasia untuk menyempurnakan fisik ganas segudang bersamanya. Namun yang jelas, tidak banyak orang yang mengetahui hal tersebut, kecuali mereka sudah membaca surat tersebut. Yang Mulia Iblis Agung Langit Biru juga telah membaca surat ini. Mungkinkah dia telah mengetahui tentang metode untuk menyempurnakan fisik ganas segudang dari tempat lain? Apakah dia akan mengambil risiko dengan cara apapun? Cendikiawan Sein mengerutkan alisnya. Jika itu masalahnya, itu terlalu berbahaya. Setelah rencana jahat Yang Mulia Iblis Agung Langit Azure berhasil, fisik ganas segudang akan lahir. Jika Yang Mulia Iblis Agung Langit Biru bisa selamat dari hukuman surgawi, dia akan langsung menjadi kaisar bela diri. Saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bajingan terkutuk itu. Sebelumnya, dia ingin memulihkan kekuatannya dengan membantai ahli tingkat Sein. Namun, dia ditemukan oleh kami dan terluka parah oleh Feng Hao. Sekarang, dia telah menemukan metode jahat ini untuk memurnikan dirinya sendiri. Wajah Radiant Sun Supreme berubah menjadi sangat marah. Yang Mulia Iblis Agung Langit Azure telah bertindak terlalu jauh. 99.999 orang. Yang Mulia Iblis Agung Langit Azure ini benar-benar gila. Skolor Sein menghela nafas setelah waktu yang lama. Metode ini terlalu jahat dan cepat atau lambat dia akan menderita murka surga. Hem, tunggu. Aku belum selesai membaca. Feng Hao mengerutkan alisnya. Dia menemukan bahwa ada beberapa catatan yang ditinggalkan oleh Primordial Chaos Soverein setelah catatan tersebut. Segera mereka bertiga melanjutkan membaca. Karena keganasan dari miriat ferocious fisik, ia pasti akan menderita murka surga. Darah 99.999 orang harus diserap secara terpisah selama jangka waktu tertentu. Diserap melalui teknik rahasia pada malam bulan Purnama. Ini akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Sudah berapa lama sejak pembunuhan terhadap orang biasa terjadi? Feng Hao merenung dalam hatinya dan bertanya. Jika apa yang dikatakan penguasa kekacauan primordial tidak salah, itu berarti yang mulia iblis Agung Langit Biru belum berhasil. Radiance Sun Supreme dan Scholar Sein bertukar pandang dan Scholar Sein berkata, kami menemukannya setengah tahun yang lalu. Tapi karena kami baru mengetahuinya kemudian, seharusnya itu setahun yang lalu. 2220. Jika surat Grand Miss Sovereign tidak salah, maka kita seharusnya bisa menebak bahwa Azuray Sky Archdevil Sovereign sudah mengalaminya untuk keempat kalinya. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk mengumpulkan darah 90 ribu orang, maka begitu disebut fisik hebat yang tidak menyenangkan akan muncul. Feng Hao mengepalkan tangannya. Jumlah orang yang dibantai di kota itu kira-kira 10 ribu, yang juga merupakan jumlah 9 ribu yang dibutuhkan untuk keempat kalinya. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menentukan keadaan penguasa Iblis Agung Langit Azuray saat ini. Maksudmu, kali berikutnya penguasa Iblis Agung Langit Biru mengambil tindakan, jumlah orangnya akan mencapai 90 ribu orang. Rediensun Sovereign dan kaligrafer berteriak tanpa sadar. Ini terlalu mengerikan. Pembantaian kali ini telah membuat takut banyak orang. Jika pembantaian berikutnya terjadi 10 kali lipat, seberapa mengerikankah hal itu? Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. 90 ribu orang, itu setara dengan populasi kota berukuran sedang. Wajah Rediensun Sovereign menjadi gelap. Cara ini terlalu menakutkan. Kalau tidak salah, jumlah orang yang menderita di lain waktu akan lebih banyak lagi. Jadi, kita harus menghentikannya. Feng Hao bergumam. Jelas bukan ide yang baik membiarkan penguasa Iblis Langit Azuray melanjutkan pembantaiannya. Tetapi Raja Iblis Agung Langit Biru berada dalam kegelapan, sementara kita berada dalam terang. Mustahil untuk melindunginya. Dewa Buku Suci menghirup udara dalam-dalam dan berpikir keras. Tidak mudah menghentikan Azuray Sky Ark Devil Sovereign. Benar, kami tidak tahu di mana penguasa Iblis Agung Langit Biru bersembunyi. Jika dia bergerak, maka kami tidak akan bisa melindunginya. Rediensun Sovereign menggertakkan giginya dengan amarah yang berkobar di matanya. Namun, ada noda ketidakberdayaan di wajahnya. Siapapun akan merasa tidak berdaya dalam situasi ini. Mereka bisa membunuh pihak lain, tapi pihak lain licik seperti rubah dan bersembunyi di tempat yang tidak diketahui. Dengan demikian, Rediensun Sovereign dan Scholar God Sovereign tidak berdaya. Tidak, bukan berarti tidak ada jalan lain. Mata Feng Hao berkedip saat pikiran terus-menerus terlintas di benaknya. Sesaat kemudian, dia berkata, hanya saja keributannya terlalu besar, dan mungkin menarik perhatian Azure Sky Ark Devil Sovereign. Metode apa? Rediensun Sovereign dan kaligrafer bertanya serempak. Kami akan mengubah struktur benua bela diri sejati. Kami akan mengumpulkan penduduk di beberapa kota kecil dan membentuk kota baru. Selanjutnya, kami akan mengirimkan ahli tingkat sein untuk mengawasi kota tersebut. Dengan cara ini, kami akan menjadi mampu mencegah Azure Sky Ark Devil Sovereign bergerak lagi. Feng Hao perlahan mengungkapkan pikirannya. Dia tidak tahu apakah itu layak dilakukan. Lagi pula, begitu rencana ini dilaksanakan, ukurannya akan terlalu besar. Apa maksudmu? Rediensun Supreme dan kaligrafer terkejut. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Mereka bukanlah orang-orang bodoh. Mereka secara alami dapat memahami arti di balik kata-kata Feng Hao. Mereka juga kaget. Jika mereka melakukan ini, itu akan menjungkir balikan benua bela diri sejati. Pertama-tama, kota-kota dengan jumlah penduduk lebih dari 90 ribu jiwa pada umumnya adalah kota-kota kecil. Kalau begitu, kita bisa menggabungkan 3 hingga 5 kota kecil menjadi kota besar. Selanjutnya, kita akan mengirim penguasa setengah langkah untuk mengawasi kota-kota tersebut. Kota. Sedangkan untuk kota-kota kecil lainnya, mereka hanya akan memiliki populasi 10 ribu atau bahkan puluhan ribu. Demikian pula, kita dapat menggabungkan kota-kota kecil ini menjadi kota kecil dan mengirim ahli tingkat sein untuk mengawasinya. Pikiran terus-menerus muncul di benak Feng Hao. Pada saat yang sama, rencananya menjadi semakin jelas di dalam hatinya. Setiap kota pasti mempunyai susunan teleportasi. Begitu penguasa Iblis Agung Langit Azure muncul, para pakar dari kota-kota lain bisa dengan cepat muncul melalui susunan teleportasi. Dengan cara ini, kita bisa menggunakannya sebagai alat pertahanan. Radiant Sun Supreme dan Kaligrafer terdiam. Mereka sedang memikirkan kelayakan rencana Feng Hao. Bagaimanapun, rencana ini terdengar sangat besar. Belum lagi penerapannya, mungkin akan lebih sulit lagi. Jika itu yang terjadi, struktur seluruh benua bela diri sejati akan berubah. Saya khawatir beberapa kekuatan kecil akan merasa tidak puas. Mereka akan berpikir bahwa Akademi ingin menyatukan seluruh benua, kata Kaligrafer sambil mengerutkan kening. Meskipun Akademi adalah satu-satunya negara adidaya di benua bela diri sejati, terdapat kekuatan kecil yang berbeda di setiap kota. Beberapa sudah berjanji setiap ada Akademi. Namun, masih ada beberapa yang tidak mau bergabung dengan Akademi. Ini juga merupakan masalah. Huff, siapa di benua bela diri sejati yang bisa bersaing dengan Akademi sekarang? Kita tidak perlu peduli dengan pemikiran kekuatan kecil itu. Kirimkan saja seseorang untuk menyebarkan berita pembantaian ini. Ketika itu terjadi, kita tidak akan melakukannya. Perlu melakukan apapun, orang biasa dengan sendirinya akan menemukan kota besar. Feng Hao mencibir. Akan sangat konyol jika beberapa orang begitu bodoh berpikir bahwa Akademi ingin mendominasi seluruh benua bela diri sejati. Saya menyarankan agar populasi Domain Dao dikumpulkan di kota besar. Lalu, kita akan membangun susunan teleportasi antara Domain Dao dan alam bela diri. Dengan cara ini, akan jauh lebih nyaman. Feng Hao ragu-ragu sejenak. Bagaimanapun, Domain Dao dan alam bela diri terlalu berjauhan. Tidak mungkin memindahkannya dalam skala besar. Saya khawatir hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Radiant Sun Soverein merenung sejenak dan berkata tanpa daya. Mereka tidak ingin Azure Sky Arc Devil Soverein melanjutkan pembantaiannya. Meskipun metode ini akan membagi kekuatan akademi, kekuatan Azure Sky Arc Devil Soverein saat ini tidak mencukupi. Dia tidak lagi mengancam seperti sebelumnya. Oleh karena itu, tidak masalah selama ada ahli saint tertinggi. Sang kaligrafer berkata setelah merenung sejenak. Benar, kita tidak bisa menunda masalah ini terlalu lama. Penguasa Iblis Agung Langit Azure pasti sedang bersembunyi sekarang. Dia memurnikan darah sembilan ribu orang. Menurutku dia tidak akan muncul dalam waktu lama. Apa yang kita lakukan? Yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan waktu ini untuk melakukan segalanya. Radiant Sun Soverein menggertakkan giginya. Dia percaya bahwa meskipun mereka tidak dapat menemukan penguasa Iblis Agung Langit Azure, mereka akan mampu mencegah penguasa Iblis Agung Langit Biru melakukan pembantaian lagi. Jika Azure Sky Arc Devil Soverein diizinkan melakukan pembantaian lagi, jumlahnya akan mencapai sembilan puluh ribu orang. Sembilan puluh ribu orang. Konsep macam apa itu? Itu setara dengan seluruh populasi sebuah kota. Tidak banyak kota di benua bela diri sejati. Jika sembilan puluh ribu orang dibantai, itu akan menjadi hal yang mengejutkan. Tak lama kemudian, Radiant Sun Soverein dan Kaligrafer mengirimkan sinyal untuk mengumpulkan semua pakar Sein di Akademi, termasuk mereka yang berada di atas alam kaisar bela diri setengah langkah. Dimanapun mereka berada, mereka harus segera kembali ke Akademi. Terima kasih telah menonton!